Satu persatu pengunjung harus cuci tangan pakai sabun sebelum masuk ke Museum Cenang Kudus. Selain itu, pengunjung juga dicek suhu tubuhnya oleh petugas. Pengecekan itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Apalagi akhir-akhir ini pengunjung di Museum Cenang Kudus cenderung meningkat. Memang salah satu cara kami, Mubarokot, dalam mengikuti mingguan untuk antisipasi penanganan virus corona COVID-19. Nah, kebetulan di Mubarok Sentral Bisnis Budaya atau Museum Cenang ini salah satu ruang publik yang dimana frekuensi pengunjung selalu tinggi dan ini menjadi salah satu area yang rempah. Banyak bisa diinsipasikan untuk penyebaran virus corona tersebut. Petugas dari PMI Kudus juga menyemprotkan disinfektan ke semua ruangan di Museum Cenang. Mulai dari toko replika omah kapal hingga replika ka'bah. Pengemurutan ini awal dari program mengantisipasi. Selanjutnya bisa dilakukan oleh mandiri, oleh kita sendiri, ataupun kalau masih penuh pendampingan, kita masih mengkomunikasi kerjasama lagi. Artinya kita selalu dan selalu memberikan sebuah perlindungan antisipasi tadi, sehingga pengunjung ada sebuah kenyamanan pada saat berkunjung atau berwisata bahwa musuh-musuh. Baca berita selengkapnya di Koran Jawa Post Radar Kudus dari Kudus Gali Erlabang melaporkan.